Halo teman-teman semuanya masih bersama developer awal disini di video sebelumnya kita tetap berhasil melakukan create data dan menampilkan data list sesuai dengan relasinya ya teman-teman ya nah buat teman-teman yang baru pertama kali ini saya saranin untuk melakukan video sebelumnya atau teman-teman boleh tekan tombol tanda seru yang ada di atas sebelah kanan dari video ini oke bagaimana caranya untuk proses update multiple datanya kita langsung saja oke nah disini kita udah punya update datanya API update data kemudian payload dari create-nya ini kita ambil saja kemudian di update disini kita kopas saja oke nah disini kita ingin mengganti contoh ini kita coba gate list nah kita id-nya 6 berarti kita mau update dengan id 6 nah disini kita coba update contoh ini developer nama ya awal awal nah kemudian terus namenya kita ganti ini update seperti ini untuk proses kita update dulu apakah datanya nanti di table user dan di table user profile datanya terupdate oke disini kita buat API-nya kita udah nanti ya update dan sekarang kita coba buat untuk function method update oke nah nah kita sama saja teman-teman ya nah disini kita pakai db-transaction db-transaction nah cuman bedanya nah disini kita update jangan lupa jangan lupa db-transaction kita pakai web pakai find juga bisa teman-teman ya pakai find atau pakai web juga bisa db-transaction ini sama dengan id update 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 profile kita update juga kita commit oke selesai lupa kalau dia berhasil kita kasih ada stock-nya nah disini user kalau kita ingin menampilkan nanti ketika user-nya berhasil update nah ini kita kan create-nya tadi create user nih nah nanti langsung ada disini user profile-nya dibawahnya berserta relasinya nah teman-teman tinggal tambahin aja disini with profile coba ini kita coba dulu coba send oh ini create ya update kita set call to member console on integer oh salah teman-teman coba hold send and call to member function so far on integer sekalinya kita update-nya bisa mungkin gak pakai update ya kita kasih teman-teman kita ganti jadi insert insert itu coba hmm kita kasih perubah oke oke berarti ya kalau gak mau kita harus pakai cara user profile user profile user profile seperti ini kaya verser id sama dengan id update kalau seperti ini kita akan coba send no insert profile kita send Reservated successfully Misalnya berhasil kita create Update oke Misalnya berhasil kita update Kalau kita lihat Kita coba get list nya Nah ini sudah berubah ya teman teman Oke Untuk proses update datanya Multiple datanya Seperti ini ya teman teman Nah kita upload proses update Multiple Untuk proses Update multiple datanya Kurang lebih seperti itu ya teman teman Untuk proses update nya Di video selanjutnya Kita akan membuat proses delete Untuk proses delete nya Oke Sampai disini dulu ya teman teman Untuk video kita kali ini Untuk proses pembuatan update datanya kita Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini Untuk membuat channel ini Yang terlebih Semangat lagi Untuk membuat content-noten Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Developer Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.